Segera di bioskop terdekat. Mungkin sih, kalau udah buka bioskopnya. Selamat datang di WatchMojo Indonesia, dan hari ini kami menghitung mundur 10 trailer terkeren 2020. Di daftar ini, kita akan melihat trailer film paling berkesan yang dirilis pada tahun 2020 sejauh ini. Aduh, mudah-mudahan kita bisa nonton ya. Nomor 10, No Time To Die Kayak kebanyakan film di daftar ini, No Time To Die harus menunda tanggal rilisnya karena pandemi COVID-19. Dulu, waktu Bond 25 masih mau rilis April 2020, kita dilihatin trailer Super Bowl yang mendebarkan. Cuma 30 detik sih, tapi trailer ini tetap keren banget. Menjanjikan penampilan terakhir Daniel Craig sebagai 007 akan mengubah segalanya. Dengan campuran gadget dan senjata, sutradara Carrie Joji Fukunaga punya semuanya untuk kita. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih, palomanya Anna D'Armas dan Safinnya Rami Malek. Apapun rahasianya Madeline, semoga ini sama hebohnya ya sama trailer ini. Nomor 9, Top Gun Maverick Kita sempet galau sih, waktu Top Gun 2 diumumkan hampir 30 tahun setelah yang pertama. Tapi kami mulai penasaran setelah nonton trailer pertama di tahun 2019. Dan setelah nonton trailer yang menakjubkan ini, kita udah siap banget nih buat terbang kembali ke Danger Zone. Kita balik lagi nih ke kokpit bersama Maverick-nya Tom Cruise. Tapi waktu telah berlalu dan ini terlihat di trailernya, yang menciptakan rasa urgensi dengan waktu yang terus bergerak. Tembakan udara yang intens dilengkapi dengan sempurna oleh narasi yang suram. Karena kesalahan di masa lalu dan ketidakpastian masa depan mendekati Maverick. Aduh, tegang banget deh. Nomor 8, Jungle Cruise Petualangan Disney ke layar lebar akan memakan waktu satu tahun lebih lama dari yang diperkirakan. Tapi kalau ngeliat trailernya, Jungle Cruise kayaknya bakal oke banget sih. Trailer ini menggali lebih dalam plot film yang berputar di sekitar pohon kehidupan. Trailer ini punya imajinasi, humor, dan kegembiraan dengan suasana yang tepat. Tidak ada elefans di Amazon, dan aku tidak suka elefans. Tidak ada banyak referensi ke atraksi perahu yang menginspirasi film tersebut, tetap ada banyak bahan segar di film ini. Bisa banget sih kalau Disney mau memperbarui wahana taman hiburan klasiknya di masa mendatang. Wah, kita sih siap banget nih berlayar barengan Mary Poppins dan Maui. Kita berada di tempat pelajaran, anak-anak. Jangan menggali dengan banyak pertanyaan. Nomor 7, The Kingsman Dua film Kingsman pertama punya kecanggihannya 007, gaya seperti komik, dan aksi bombastis dari sutradara Matthew Vaughn. Wah, ini semua naik pangkat di trailer ketiga untuk The Kingsman. Dengan latar belakang Perang Dunia 1, trailer untuk prequel ini berhasil jadi retro dan modern di saat yang bersamaan. Kita kayak ngeliat thriller mata-mata klasik dengan pahlawan gagah dan penjahat penuh warna seperti Rasputin. Rasputin, your reputation precedes you. Nah, tapi pada saat yang sama, rasanya gak aneh mendengarkan lirik seperti War, What Is It Good For? Ini adalah perpaduan ideal antara klasik dan modern dari franchise ini. Nomor 6, Bill & Ted Face The Music Dengan Keanu Sands yang lagi berjalan, udah saatnya nih, Bill & Ted menyempurnakan trilogi mereka. Trailer pertama untuk film ini penuh dengan nostalgia manis, termasuk logo Orion Pictures. Beberapa dekade setelah perjalanan mereka, ternyata duo tolol ini belum memenuhi takdir mereka. Tapi, Bill & Ted sama lucunya seperti yang kita ingat, dengan Keanu Reeves dan Alex Winter kembali ke peran mereka dengan mudah. Be excellent to each other, and party on dudes. Mereka bukan satu-satunya wajah yang dikenal, karena sequel ini bahkan menghadirkan lagi William Sadler sebagai Grim Reaper. Gak sabar banget liat masa depannya Bill & Ted. Nomor 5, Soul Sebuah trailer gak bisa ngasih liat semuanya sih, tapi terlihat bahwa Soul dari Pixar punya pemeran yang beragam dan pelajaran kehidupan. Hari ini memulai sebagai hari yang terbaik dari hidup saya. Di tahun seperti 2020, film ini kayaknya bermanfaat banget sih buat dunia. Kalau teasernya menyentuh premis film, trailernya memperlihatkan lagi tentang Great Beyond dan The Great Before. Ini kebanyakan? Tidak, ini The Great Before. Soul kayaknya bakalan jadi film yang asik banget nih, memasangkan Jamie Foxx dan juga Tina Fey sebagai partnernya. Kalau udah ngomongin animasi Pixar, pastinya tampilannya menarik banget ya. Apalagi ada beberapa karakter yang sekilas seperti digambar dengan tangan. Memukau secara visual dan mencekam secara emosional, trailer ini penuh jiwa. Nomor 4, Black Widow Film pertama di fase keempat MCU bisa jadi film terakhir untuk Romanov. Tapi tampaknya, Black Widow bakalan tampil dengan hebat di film terakhirnya. Trailer ini dibalut dengan suasana merah, cocok dengan masa lalu kelam karakternya, juga rambutnya. Walaupun punya karakteristik film Jason Bourne, trailer ini tetap setia pada dunia MCU. Aksinya udah pasti bakal spektakuler sih, tapi sebenernya kita lebih semangat mau nonton interaksi karakternya. Jujur, kayaknya kita udah puas deh kalau satu film ini cuma Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, dan David Harbour bercanda di meja makan. Nomor 3, Mulan Ini film Disney atau sequel Crouching Tiger, Hidden Dragon ya. Tapi apapun itu, kita suka banget. Remake Disney live action Mulan terlihat lebih dewasa dan ambisius dari apapun yang pernah mereka coba. Suasana film animasinya tetap ada sih, tapi trailer ini memperlihatkan bahwa film ini gak bakalan jadi replika dari cerita yang kita semua udah tau. Misalnya, sekarang ada seorang penyihir bernama Sean Lang sebagai penjahat utamanya. Trailer ini berhasil membangun persaingan antara Mulan dan musuhnya, yang bikin kita jadi berharap Disney gak cuma merilis Mulan di Disney Plus aja, tapi juga di bioskop. Nomor 2, F9 Harus nunggu sampai 2021 sih, tapi akhirnya kita bisa ngeliat Han lagi. Pastinya trailer ini lebih dari sekedar tagline yang keren. Kalau belum cukup jelas juga, Dominic Toretto itu cinta keluarganya. Jadi pasti bakal menarik banget gak sih ngeliat dia ngelawan saudaranya sendiri di sequel Fast and Furious yang terbaru. Dari trailernya aja, kita bisa tau memasukkan John Cena sebagai saudaranya Dom itu langkah yang jenius. Dengan pendatang baru dan kembalinya Han, kita bisa mengharapkan karya yang keren banget. Dari pesawat magnet sampai mobil yang berayun dari kabel, aksi yang luar biasa bakal jadi bintangnya. Sebelum kita melihat trailer terkeren tahun 2020 sejauh ini, you lihat Honorable Mansions, A Quiet Place Part 2. Bikin kita tercengang. Candyman Masih berani bilang Candyman lima kali setelah nonton ini? Candyman Respek Jennifer Hudson bisa dapet nominasi Oscar lagi nih. Arita, kamu berbicara, bukan? Bukan hanya sing. Aku ingin kamu panggil aku Miss Franklin. Spiral Chris Rock keren banget nih di sini. Siapa yang lakukan ini punya motivasi lainnya. Mereka menarik pemerintah. The Five Bloods Trailernya aja udah keren banget. Terus lebih dari dari Amerika-Mereka yang menghantar kamu ke sini. Tidak ada. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bell untuk dapat notifikasi dari video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau kamu pakai handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Tenet Film thriller aksi fiksi ilmiah ini punya semua karakteristik Christopher Nolan. Premis yang mencengangkan, aksi yang inovatif, dan musik yang luar biasa. Film ini juga terasa masif mulai dari skala, ide, sampai ambisinya. Tenet memang dibuat untuk layar lebar dan trailer ini adalah buktinya. Kita nggak tahu sih, nonton bioskop di masa depan bakal kayak gimana. Tapi ada satu hal nih yang pasti. Kalau kita cuma bisa nonton satu film lagi di bioskop, itu udah pasti tenet. Sampai kita bisa nonton film ini di bioskop, ya kita akan puas nonton trailer ini dari waktu ke waktu. Baca coming to theaters aja udah bikin kita semangat. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video hebat lainnya dari WatchMojo Indonesia dan saksikan video baru setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.